What's up guys, balik lagi di segmen unboxing dan masih barengan sama gue, Fahri Mahar dan di depan gue sudah ada jersey, yaa ini dia nih, Bali United musim 2022-2023 tapi sebelum unboxing, gue akan intro dulu guys nah nih, di depan kita sudah ada jersey-nya untuk packaging-nya nih ya tuh, transparan guys, kelihatan kan, transparan tuh, nih, di atas juga transparan berarti kalau pihak jasa kurirnya ya, kalau misalnya mengirim ini, dia ngeliat, wih, di siapa nih yang beli jersey Bali United nih karena dari luarnya udah kelihatan, tuh, ini ininya nih, alamatnya terus attention-nya, kalau misalnya beli harus di unboxing begini, mestinya hitam ya, supaya nggak kelihatan gitu dalamnya, kita beli apa gitu kan kalau ini beda sendiri nih, Bali United dikirimnya begini doang nih kayaknya jersey-jersi sekarang ini musim ini, banyak yang cuma plastik doang gitu ya nggak ada yang kotaknya gitu kan, kalau misalnya ada yang kotaknya, autentiknya gitu bisa ada sertifikatnya gitu, kayak waktu itu gue beli persis sama, oh, Bandung, mesti Bandung dulu dapet kayak sertifikat autentiknya gitu lah supaya ini ternyata yang beli asli nah ini jersey player isunya guys ya musim ini kita rada telat aja nih, biasa ya, kita anti mainstream aja dulu waktu di Bali, bulan Juli, waktu itu awal-awal Juli, kalau nggak salahnya tanggal tujuan gitu gue sempat ke Bali juga, terus kita stadium traveler juga tuh di Bali tuh di Kapten Iway Indipta, stadium Kapten Iway Indipta, kita ngeliat progressnya gimana terus mau sambil juga kita ke store-nya, tapi ternyata belum ada kita harus PO dulu, dan akhirnya udah mesin juga ya sama orang Balinya, cuma waktu itu kenapa ya nggak jadi ya akhirnya, karena kelamaan, kayaknya waktu itu yang nunggunya akhirnya baru sekarang ini, sibuk biasa, sibuk stadium traveler, akhirnya kita baru sekarang nih ada waktu buat unboxing jersey, gitu guys ini lah, tanpa perlu beraman-aman langsung aja nih, gue buka nih guys ya ini agak ribet juga bukanya nih, ini kayaknya bukanya harus pake gunting karena kalau cutter nanti kita cutter gitu tiba-tiba nanti jersey-nya yang sobek ya kan itu dari pinggir-pinggir aja guys oke, pinggir aja udah biar aman gimana, suara aman, mas Ram mana ya, oke kita lihat dalamnya guys, jereng-jereng-jereng-jereng oh ini masih ada plastiknya tuh ternyata ya, dan ini kita taruh dulu di bawah oh, 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 oh oke, ini kayak beli jersey luar ya kayak begini modelannya di plastiknya ada spek oke, kita buka sekarang jersey-nya wah, ada ginian doang buh, ini sekilas kayak jersey persi Jakarta ya oren dari luar gitu wih, gila, gokil guys, nih jersey-nya wah, tuh wah, banyak banget sponsor nih kata orang-orang nih jersey Bali United kayak jersey balap gila, banyak banget ntar ya kita hitung ya, ada berapa nih sponsornya, ya guys ya tapi ini kayaknya jersey Bali United ini kayak pionir ya jersey-jersey yang banyak iklannya setelah ini kayaknya kalau nggak salah itu Bandung ya, persis Bandung ya yang banyak juga yang banyak iklannya nah nih guys, seperti ini tapi bahannya sih bagus banget ya bahannya ada titik-titiknya gitu guys, ini sih bahannya ini apa? oh, putih berarti ini bahannya sublim nih tuh, dalamnya putih bahannya sublim kalau misalnya kemaren kita unboxing jersey PSM dia luarnya sama dalamnya sama itu dia bahannya drive-fit, ya sama kayak ini nih persis Tangerang kalau misalnya persis Solo sama ini nih, bahannya sublim nih dan sublim kalau biasanya kalau ditarik itu ada putih-putihnya tapi kalau ini enggak guys ternyata enggak ya oh, bagus bahannya guys gila pikiran ini jauh nih daripada persis Solo persis Solo apa sih dia? oh, lokal dia kalau ini spek kalau musim lalu dia mills ya warnanya kalau musim lalu kalau enggak salah ya warnanya merah merah kayak teman-teman lah merah maroon gitu kayak teman-teman tapi ini ada orangnya dia kotak-kotak gitu dibikin kotak jadi empat kelihatan enggak sih kalau dari atas nih nah ini ada garis setengah dan di bagian empat nih sebelah sini itu warna orangnya disini juga warna-orangnya di bagian tengah itu warna merah jadi ingat dulu ya dulu waktu awal-awal ada body unit namanya body unit pusang itu kayaknya jersinya tuh full merah enggak ada warna lainnya waktu itu kayaknya yang bikin lokalan ya kalau enggak salah waktu itu gue sempat ke sana juga ngeliput waktu itu masih di nativi guys oke, nah sekarang dari bahan untuk ini nih sablonan dari sponsornya ya ini tuh bahannya bahannya bahan polyflex dan lemnya sih rapih banget guys tidak ada yang meleber-meleber biasanya tuh kalau polyflex tuh ada yang meleber gitu ini bagus banget sih emang beda ya sama saat ini jersey PSM Makassar guys ini bagus semua nih tuh ini kalau dicuci sih aman enggak kayak jersey-jersi yang kemarin tuh aman bagus semuanya wah ini speknya juga timbul nih ini Kukubima juga timbul juga ini key vibes-nya juga spek juga wah bagus nih untuk bahannya polyflex ya terus kita mau hitung deh ini ya langsung aja kita hitung ya kira-kira ada berapa iklan di baju di baju eh di jersey baluunetid dari atas dulu ya guys ya dari atas dulu deh nih atas nih ada Gojek terus Tokopedia dua ada Adramojol tiga untuk spek deh kita masukin juga empat Kukubima lima lima key vibes enam Indofu tujuh Smartfren lapan Bangina sembilan pintu sepuluh Eneos sebelas Adakami dua belas Alderon tiga belas oke sekarang kita ke belakang drop wah tadi berapa tiga belas ya tiga belas video empat belas CBN empat belas ya apa sih kok jadi lupa kan lima belas ya CBN lima belas CBN ini eh sama ya oh sama ini enam belas ya lima belas Indomie enam belas Intersoccer bayi pria-punya selera ada tujuh belas guys gila banteng banget ya ada tujuh belas cuan men emang ini salah satu pionir klub ini juga ya klub mandiri Bali United tuh jadi itu emang ya ada iklan ya sowat gitu ya penting tim gua mandiri kaya banyak duit ya kan untuk bahan dari Bali United ini bagus banget ya rabar karet nih ini sih kayak persita tangerang ya bersama bagian sininya tuh kayak apa sih kayak ada jahitan-jahitannya juga terus disini karet semua nih sekarang wih sekarang bintangnya dua guys gila back to back senggol dong ya kayak baru aja juara musim lalu ya terus sekarang ya masih ringkat atas tapi kayaknya musim ini bukan milik Bali United ya kayaknya sih musim ini milik PES emang asa kayaknya scrollnya beda jauh poinnya ya guys ya terus langsung kita ke bagian kerah dulu deh bagian kerah ini karet ya bahannya tuh bisa melar-melar alus juga bahannya tuh ini sih aduh gila nih untuk jahitannya bagus banget ya tuh rapih banget nih kalau menurut gua ya jahitannya rapih enggak ada yang ngaco jahitannya bagian dalamnya itu tuh ini aja bagus banget sablonannya fit atlet fit metin Indonesia spek sama di bagian sini juga hampir sama kayak mils ya ini gak sih iya bener tuh sama kayak persi tetangrang kemudian ya nah kalau misalnya kalian beli ampliar isunya tuh ini juga ada autentiknya nih spek ini bahannya nih dry berarti kalau misalnya keringat dia bisa keringat dengan baik dan bagusnya ini rapih nih desainnya yang gini ya nih di bagian bawahnya nih oval di bagian depannya tuh lurus dan begini nih tuh kan dan nyambung nih bagian belakangnya desainnya sama bagian depannya tuh ini sejajar nih tuh kan sejajar warnanya bagus gitu simetris gak belok-belok gak begini nih tuh gak begini kan biasanya ada jersi begini ya yang gak rapi ya tapi ini jersinya sih gokil rapi tuh kan nih ya nih pas tuh simetris warnanya gak ada beda terus bagian dalamnya ada apa lagi sih dalamnya kayaknya gitu doang ya oh ada ininya biasa lah 100% polyester udah gini doang tuh cuci nya cuma direndam doang di setrika sih boleh cuma jangan oh gak boleh setrika suhu rendah jangan gunakan memutih tuh cuci warna gelap secara terpisah gunakan deterjen lembut tuh tapi sih kalau lebih baik kalau misalnya cuma akan ngeti-nget dikit doang ya kalau gue ya cuci jersi itu cuma pakai itu doang wangi udah rendam sebentar udah langsung demur udah kering wangi lagi gitu guys jadi dari depan kayak gini doang ya tapi sekilas jujur sih ini modelnya kayak Bersidia Jakarta ada orang-orangnya soalnya oke sekarang kita ke bagian belakang nah bagian belakangnya kayak gini ya ini emang kita pesannya yang gak ada namesetnya ya nah ini sih paling mencorok juga nih bagian atasnya ini kayak musim lalu ya kalau gak salah ini kayak logo ya pura gitu lah ya di Bali kan cuma yang jadi catatan gue sih ini kenapa bahannya itu kayak bordir jadi ini belakang dalemnya juga agak kasar mungkin kalau pemain pakai ini kayak agak gimana gitu kayak kadang gak nyaman ya karena ini kasar banget bro tuh ini darah sekatan kan tuh bagian dalemnya begini jadi mungkin kalau misalnya pakai kayak kurang nyaman kenapa bahannya gak polyflex aja gitu kan sama yang kayak begini gitu di press gitu kan cuma warnanya ya warna ini aja warna emas gitu kan kurang nyaman itu aja sih menurut gue ya yang kurang oke dari jersey ini gini nih kenapa ini di border guys coba kalau di press kayak gini kan lebih keren gitu menurut gue sampai lagi udah kayaknya gitu aja kayaknya dari jersey ini gue untuk nilai sih ini 8 lah untuk jersey ini bahannya bagus kok bahannya bagus juga jahitannya juga rapi cuma ya mungkin banyak sebagian orang yang kurang suka dengan sponsor-sponsor yang banyak ini tapi kalau misalnya ada beberapa ini beberapa klub ya yang jual jersey itu tanpa ada sponsornya kayak mungkin kayak kita kemarin tuh beli di Palembang ya jersey jersey FC itu ada dijual terpisah ada yang polosan ada biasakan ada orang yang gak mau sama sponsornya ya ada juga emang yang pengen mirip kayak main yang pake gitu jadi harus nambah ini lagi ya nambah duit lagi ya kira-kira gak banyak sih cuma 75 ribuan gitu lah gitu mungkin Bali United atau tim-tim lain gitu kan mungkin bisa jadi opsi kayak gitu ya kalau misalnya banyak ada orang yang gak pengen gitu kan banyak sponsor gitu di jerseynya dia cuma Bali United sama logo speknya gitu kan tapi tetep layarnya subahannya sama sama kayak dipake pemainnya oke guys kayaknya gitu dulu ya untuk bahasan kita kali ini tuh ya emang banyak banget sih sponsornya tapi cuan bos bagian dalemnya nih bagian dalemnya juga halus nih ada speknya gitu ini halus cuma ininya nih yang kurang banget nih tuh kasar bro udah guys gitu aja guys oh untuk harga hampir lupa ya guys ya ini X-Dry ad litfit nah ini untuk harga itu di harga 549.800 ya kira-kira 550 ribuan lah sama ongkir dari Bali kira-kira 570 ribuan oke guys kalau kalian mau beli langsung aja di Tokopedia juga ada tuh Bali United store-nya udah gitu aja guys untuk unboxing jersey Bali United musim 2022-2023 sampai bertemu di unboxing jersey selanjutnya guys bye-bye selanjutnya guys